Halo, apa kabar kalian? Oke, gimana? Udah bikin rencana tahun baru belum? Rencananya udah rumah aja ya, meloh. Gini, COVID udah muncul lagi varian barunya kan? Abis Delta, sekarang muncul Omnicorn. Besok mungkin Alpha, Beta, Bravo masuk-masuk aman kiri. Mending dengerin cerita film aja. Nah, kali ini saya mau bahas salah satu film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada abad ke-14 di Perancis. Kalau kalian googling, filmnya ini disebutkan menceritakan tentang perlawanan terhadap penindasan pada kaum perempuan. Namun setelah menonton filmnya tidak terlihat penindasan dalam artian yang sebenarnya. Kita gak akan melihat perempuan dipaksa bekerja, disiksa, adanya kekerasan brutal, enggak kok. Tapi lebih kepada perempuan itu dianggap beremeh dan dipandang sebelah mata. Tidak dianggap, tidak memiliki kedudukan hukum dan sebagainya lah. Film ini berjudul The Last Duel. Biar kalian gak penisirin, mari kita gas aja langsung. Di awal film terlihat seorang wanita yang sedang didandani dengan pakaian yang serba hitam. Lalu ada dua orang kesatria yang juga sedang mengenakan pakaian tempur mereka. Dua orang kesatria tangguh ini nanti akan bertarung demi sebuah kehormatan yang berlangsung pada 29 Desember 1386 di Perancis. Pihak pengadil pertandingan kemudian memberitahu aturan yang harus dipatuhi oleh mereka, yaitu mereka boleh menggunakan senjata apapun yang mereka sukai. Selama senjata itu tidak ditempa menggunakan sihir atau guna-guna lainnya yang sejenis. Apabila ada yang ketahuan, maka mereka akan dihukum atas nama Tuhan. Kedua kesatria itu kemudian dipanggil untuk memasuki arena pertarungan yang sudah dihadiri oleh Raja Perancis, yaitu Raja Charles VI, para bangsawan, kesatria, dan para square, serta ribuan masyarakat yang ingin menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah Yang Mulia Raja memberikan perintah, pertarungan perebutan kehormatan ini akhirnya dimulai. Penyebab atau peristiwa yang melatar belakangi duel terakhir tadi kemudian diuraikan dalam 3 capter. Capter pertama merupakan kebenaran dari perspektif Gian de Coroges. Diawali dengan peristiwa The Battle of Limoges pada 19 September 1370, di mana Gian dan lawan duelnya tadi yang bernama Jacques Legris menjadi bagian dari pasukan Perancis melawan tentara Inggris. Di sini mereka berdua ini masih menjadi sahabat. Nah makin menarik kan ceritanya? Saat itu pasukan Perancis diminta oleh Pangeran Pierre untuk mempertahankan jembatan yang menjadi pemisah wilayah kekuasaan Perancis dengan Inggris. Namun provokasi dari tentara Inggris menyulut amarah Gian sehingga dia memutuskan untuk menyerang pasukan Inggris. Jacques Legris yang tidak ingin Gian mati oleh tentara Inggris akhirnya terpaksa memerintahkan semua pasukannya untuk ikut menyerang. Keputusan terburu-buru itu hampir saja membuat Jacques Legris terbunuh. Beruntung Gian berhasil menyelamatkannya. Sayangnya pasukan Perancis akhirnya kalah dalam perang tersebut yang membuat mereka harus kehilangan wilayah Limoges. Hal itu jelas membuat Pierre sangat marah. Dia memutuskan untuk menarik mundur semua pasukan dari area tersebut. 7 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1377, Pangeran Pierre mengadakan sebuah perayaan di Benteng Belem. Gian dan Legris saat itu juga diundang ke sana. Benteng Belem sendiri saat itu dipimpin oleh ayah Gian yang menjabat sebagai kapten. Suatu saat nanti setelah ayahnya meninggal, Gian lah yang akan menggantikan posisi tersebut. Begitu seharusnya menurut tradisi hukum saat itu. Beberapa waktu kemudian entah hitungan bulan atau tahun, Legris kembali mendatangi Gian. Namun kedatangannya saat itu bukan hanya sebagai teman. Karena dia datang atas perintah Pierre untuk memungut pajak dan biaya sewa tanah yang jatuh tempo kepada Gian. Saat itu kondisi keuangan Gian sebenarnya dalam keadaan terpuruk. Wabah penyakit yang menyerang beberapa waktu lalu merenggut beberapa pekerja sehingga bisnisnya mengalami kerugian. Bahkan istri dan putranya yang merupakan pewaris dari keluarga Keroges juga meninggal terserang wabah tersebut. Karena itu Gian tidak mau membayarnya. Apalagi dia merasa selama ini sudah banyak berjasa sebagai perwira militer untuk kerajaan. Tapi Legris berkata kalau Pierre masih menganggap itu belum cukup. Karena itu dia akan memaksa jika Gian tidak mau membayarnya. Namun sebagai teman yang baik dia akan membantu Gian menjelaskan situasinya kepada Pierre. Tapi Gian tetap harus memberikan sesuatu karena Legris tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Gian kemudian mengajaknya ke tempat pembuatan senjata yang akan diberikan kepada Legris. Rupanya selama ini Gian ikut operasi militer di bawah komando Laksamana Devian. Tujuannya ikut berperang bersama Laksamana Devian adalah demi uang. Karena kondisi Gian saat itu benar-benar dalam keadaan bangkrut. Mengetahui itu Legris berusaha untuk melarangnya karena Gian bisa saja terbunuh. Apalagi saat itu dia tidak memiliki pewaris. Maka semua kekayaannya nanti akan jatuh ke konpier. Konpier ini semacam badan keuangan negara yang dikerolah oleh pangeran Pierre lah. Namun Gian berkata kalau dia tidak punya pilihan lain. Pada tahun 1380, Gian ikut berperang dalam mempertahankan wilayah Normandia. Saat itu mereka berhasil memenangkan perang tersebut. Mereka kemudian dijamu di kediaman seorang sir yang bernama Robert de Thibauville. Robert ini sebenarnya pernah bersekutu dengan Inggris saat perang Poitiers. Namun pengkhianatan itu akhirnya diampuni dan sekarang dia kembali berpihak kepada Perancis. Dia juga memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Margaret. Bagi pria beruntungnya bersedia menikahinya akan mendapatkan lahan dari Robert sebagai mahar pernikahan mereka. Namun konsekuensinya si pria harus menanggung aib ayahnya yang pernah menjadi seorang pengkhianat. Meski sebenarnya Gian tidak menyukai Robert, tapi dia akhirnya luluh karena kecantikan putrinya. Margaret sendiri sebenarnya juga sudah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Gian. Gian akhirnya melamar Margaret agar bisa menikahinya. Robert kemudian memberikan sebidang tanah yang dekat dengan lahan perburuan sebagai mahar kepada Gian. Tapi Gian meminta tambahan sebidang tanah lainnya yang dinamai Auno Lapokan. Setelah mahar disepakati, Gian dan Margaret akhirnya menikah. Sebagai istri dari Gian, Margaret memiliki satu tugas. Dia harus segera melahirkan seorang pewaris untuk suaminya ini. Namun rupanya Pierre sudah memberikan lahan Auno Lapokan tadi kepada Legris sebagai bentuk ucapan terima kasih atas jasanya. Hal itu bermula karena Pierre ini juga sempat mengalami krisis keuangan sebelum Legris menjadi akuntan pribadinya dan mulai mengungut piutang yang jatuh tempoh. Menurut Margaret, mereka terpaksa memberikan lahan itu kepada Pierre karena keluarganya tidak mampu membayar hutang kepada kawan Pierre. Gian sendiri sebenarnya sudah berusaha mengajukan banding atas keputusan tersebut, tapi Raja Charles menolaknya. Dalam perjalanan pulang dari Paris setelah mengajukan banding tersebut, Gian mendapatkan kabar kalau ayahnya sudah meninggal. Karena itu, dia langsung bergegas menuju benteng Belem menemui ibunya. Nicole kemudian memberi tahu kalau dia diminta segera meninggalkan benteng tersebut. Tapi, Gian memintanya untuk tetap di sana karena dia akan segera menjadi kapten menggantikan ayahnya. Rupanya, Gian ini belum mengetahui kalau ternyata Pierre tidak akan menunjuknya menjadi kapten Belem berikutnya. Hal itu karena dia sudah menggugatkan Pierre atas kasus Auno Lapokan tadi. Peristiwa itulah yang akhirnya membuat hubungan Gian dan Legris menjadi retak. Gian yang merasa berhak menjadi kapten menggantikan ayahnya mendatangi Pierre yang baru saja mengangkat Legris menjadi kapten Belem. Dia meminta Pierre untuk mengubah keputusannya karena dialah yang berhak menjadi kapten. Tapi, permintaan Gian itu akhirnya ditolak. Sekembalinya ke rumah, Gian menceritakan kepada Margaret kalau dia sangat marah karena merasa dialah yang berhak memimpin benteng Belem. Tapi, Pierre malah mengabaikan permintaannya itu. Karena itu, Gian menuduh kalau Legris sudah menghasutnya. Satu tahun kemudian, teman Gian yang bernama Gian Crispin mengundang mereka untuk merayakan kelahiran anak pertamanya. Margaret menyarankan agar Gian menghadiri acara tersebut karena Legris juga akan datang ke sana. Dia merasa kalau itu adalah kesempatan yang bagus untuk memperbaiki hubungan mereka, sekaligus menunjukkan kalau tidak ada dendam di antara mereka setelah dia tidak dilantik menjadi kapten benteng Belem. Karena itu, Gian akhirnya bersedia datang ke sana. Sampainya di kediaman Crispin, Gian dan Legris bersalaman sebagai tanda perdamaian. Dia kemudian meminta Margaret memberikan cuman persahabatan untuk Legris. Pertemuan mereka itu ternyata membuat Legris jatuh cinta kepada Margaret. Meski selama ini, dia sudah mendengar kabar burung mengenai kecantikannya, namun Legris tidak menyangka kalau istri Gian itu sangat mempesona. Pada tahun 1385, Gian kembali dikirim untuk berperang ke Skotlandia. Disinilah dia akhirnya diangkat dari Square menjadi seorang kesatria. Namun sepertinya semua para jurid tidak menghargai Gian seperti kesatria lainnya. Singkat cerita, pasukan Perancis akhirnya berhasil memenangkan perang tersebut. Setelah pertempuran itu, Gian kembali ke rumahnya yang saat itu sudah ditunggu oleh istri, ibu, serta semua pelayannya. Namun sepulang dari perang itu, Gian mengalami demam akibat kelelahan. Meski begitu, dia tetap ngotot pergi ke Paris untuk mengambil bayaran perang tadi untuk menafkai keluarganya. Meski Margaret sudah melarangnya, tapi Gian bersikeras untuk tetap pergi. Sampainya di Paris, Gian mendapatkan 300 keping emas bayarannya lalu kembali ke rumah yang memakan waktu perjalanan selama satu minggu. Namun sekembalinya dari sana, Gian merasa ada yang berubah dengan sikap Margaret. Apalagi dia melihat ibunya memberikan tatapan marah kepada istrinya lalu meninggalkan mereka. Hal itu awalnya membuat Gian berpikir kalau mereka ini bertengkar, tapi Margaret berkata kalau mereka tidak ada masalah apapun. Setelah mereka berada di kamar, Gian sudah tidak sabar ingin melepaskan rindu dengan istrinya. Apalagi dia sangat menginginkan seorang pewaris. Namun Margaret berkata kalau dia ingin memberitahu Gian sesuatu. Dia lalu menceritakan kalau saat Gian pergi ke Paris kemarin, suatu hari Nicole pergi ke Saint Pierre untuk menyelesaikan suatu urusan. Saat itu Nicole membawa semua pelayan meski sebelum pergi ke Paris, Gian sudah memerintahkan tidak boleh meninggalkan istrinya Sandrian. Tapi Nicole tetap membawa semua pelayannya. Saat itulah seorang pria datang ke rumah mereka. Karena Margaret mengenal pria tersebut, dia pun membiarkannya masuk. Namun rupanya pria itu memiliki maksud dan tujuan lain datang ke sana. Pria itu memaksa Margaret masuk ke kamar mereka dan dia akhirnya menjadi korban tanah paksa. Dan orang yang sudah memperkosanya itu adalah Jacques Legres. Gian kemudian bertanya apakah yang dikatakan oleh Margaret itu adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dia sembunyikan. Margaret menjawab kalau dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Gian lalu meminta maaf karena dia tidak ada di sana untuk melindunginya. Karena itu dia memenuhi permintaan Margaret untuk memberikan hukuman bagi Legres. Esok harinya Gian mengumpulkan semua teman-temannya dari kalangan bangsawan dan kesatria untuk memberi tahu apa yang sudah dialami oleh istrinya. Dia meminta dukungan mereka agar bisa menyeret Legres ke pengadilan. Namun beberapa teman-temannya justru ragu kalau Gian bisa melakukannya. Karena Legres ini adalah orang kepercayaan Pierre. Dan Pierre tidak menyukai Gian. Karena itu mustahil Pierre akan memberikan mereka pengadilan. Gian berkata kalau dia tidak akan meminta pengadilan melalui Pierre. Gian meminta mereka untuk menyebarkan cerita kalau Legres sudah memperkosa istrinya hingga cerita itu sampai ke Paris. Jika berita itu sampai ke raja, maka Pierre mau tidak mau akan memberikannya pengadilan. Gian kemudian pergi menemui Raja Charles untuk menyampaikan keinginannya. Dia ingin raja membiarkan mereka melakukan duel sampai mati untuk membuktikan kalau Legres bersalah. Gian berkata dia ingin Tuhan yang memberikan keadilan kepada mereka. Meski tradisi itu sebenarnya sudah tidak pernah dilakukan di masa Raja Charles yang ke-6. Namun permintaan Gian itu tidak melanggar hukum apapun. Karena itu raja bersedia mengabulkan permintaannya. Namun duel itu tetap membutuhkan persetujuan 32 anggota Dewan Kerajaan. Raja akhirnya mengumpulkan mereka di ruang sidang dengan 32 anggota Dewan itu untuk membiarkan Gian menyampaikan keinginannya. Gian kemudian mengatakan kalau Legres sudah menodai Margaret dan jika Legres menyangkal tuduhannya, maka dia siap berduel sampai mati. Karena dia yakin Legres bersalah dan percaya Tuhan akan membantunya untuk menang. Setelah scene itu maka kita akan masuk ke chapter kedua yang menceritakan mengenai kebenaran dari sudut pandang Jacques Legres. Setelah pertempuran Limoges yang berakhir dengan kekalahan Prancis tadi, Legres berusaha menjelaskan kepada Pierre kalau Gian merasa yakin serangan itu akan berhasil. Karena itu dia meminta Pierre untuk memaafkannya. Setelah itu kita akan diperlihankan bagaimana hubungan Legres dan Pierre ini menjadi semakin dekat. Mulai dari memiliki kesamaan menyukai novel berbahasa latin, sama-sama punya hobi main perempuan karena semua wanita menganggap Legres ini tampan dan memiliki karisma. Sampai akhirnya Pierre meminta Legres untuk mengelola keuangannya karena Legres ini juga ahli berhitung. Setelah ditunjuk menjadi akuntannya, Legres kemudian melakukan pungutan atas sewa jatuh tempo yang selama ini tidak pernah dibayar kepada Pierre. Hingga akhirnya dia mendatangi Robert yang terpaksa menyerahkan Aunaula Foucon yang sudah dia janjikan sebagai mahar kepada Gian tadi. Seperti yang sudah kita ketahui, Gian menggugat Pierre karena merasa Aunaula Foucon adalah haknya. Legres yang mengetahui dia digugat oleh Gian melaporkan itu kepada Pierre yang membuat Pierre marah. Karena itu, dia akhirnya mengekat Legres menjadi Kapten Benteng Willem. Seperti yang sudah kita lihat, dia mendatangi mereka untuk menutup jabatan yang menjadi haknya itu. Tapi, di sana dia malah mendapatkan cemohan dari seluruh bangsawan yang hadir, termasuk Legres sendiri yang selama ini menjadi temannya. Lalu, di hari perayaan kelahiran putera Chris Pinn tadi, rupanya Legres dan Margaret tidak melakukan keucupan pipi biasa. Margaret tentu saja kaget karena Legres sudah bersikap kurang ajar. Tapi, Legres justru malah merasa kalau Margaret sengaja melakukannya. Legres yang memang sudah jatuh cinta mencoba mendekati Margaret dengan mengajaknya membahas mengenai novel yang sering mereka baca. Karena Margaret ini juga suka membaca novel seperti Legres. Bahkan saat Margaret dan Gian berdansa, Legres terus memandangi kecantikannya. Legres bahkan sampai bermimpi kalau Margaret datang ke kamarnya untuk mengajaknya bercocok tanam. Saat Gian berangkat perang ke Skotlandia tadi, Legres selalu memperhatikan Margaret setiap kali mereka bertemu. Sementara itu, Gian akhirnya kembali dari perang lalu pergi menemui Pierre untuk melaporkan kalau mereka berhasil menang. Namun saat itu, Legres tidak memanggilnya menggunakan Sir. Padahal tadi, Gian sudah diangkat menjadi kesatria. Hal itu membuat Gian merasa Legres tidak menghargainya. Dia merasa dipandang rendah dan meminta Legres untuk menghormatinya sebagai seorang kesatria yang sudah berjuang di medan perang. Setelah memberikan laporan tersebut, Gian pergi ke Paris seperti di Capter pertama tadi. Saat itulah Legres bersama pelayannya yang bernama Adam Lowell mendatangi Margaret. Legres berkata kalau dia jatuh cinta kepada Margaret dan ingin menikahinya. Dia menganggap Gian tidak bisa membahagiakannya karena dia sekarang sudah bangkrut. Margaret yang mulai ketakutan meminta dia untuk pergi dari sana. Tapi Legres menganggap kalau Margaret hanya pura-pura menolak. Meski dia terlihat marah, tapi Margaret seolah menuntut Legres menuju kamarnya. Dia bahkan sengaja melepaskan sendalnya seolah-olah dia sedang dikejar. Karena merasa Margaret juga menginginkannya, Legres akhirnya melakukan tanam paksa. Meski saat itu Margaret mencoba melawan, namun dia tidak terlihat berusaha sekuat tenaga. Setelah selesai, Legres meminta Margaret untuk tidak memberitahu siapapun. Apalagi Gian karena dia pasti akan membunuhnya. Legres kemudian pergi melakukan pengakuan dosa karena sudah melakukan perzinahan. Namun saat itu Legres mengaku kalau mereka melakukannya karena suka sama suka. Sampai akhirnya Pierre mendengar kabar kalau Legres sudah melakukan tanam paksa terhadap Margaret. Karena berita itu sudah sampai kepada Raja, Pierre pun terpaksa memberikan pengadilan untuk Gian. Meski saat itu Legres sudah membantah dia melakukannya. Singkat cerita kembali ke ruangan persidangan tadi. Legres membantah semua tuduhan tersebut dan menerima tantangan Gian untuk berduel sampai mati. Sekarang kita masuk ke chapter ketiga yang menceritakan kebenaran dari sudut pandang Margaret. Chapter ketiga dimulai saat Gian protes karena Anola Foucan batal menjadi mahar pernikahannya dengan Margaret. Gian merasa kalau Robert sudah membohonginya. Apalagi dengan dia menikahi putrinya, Robert kembali menopatkan nama baiknya. Robert hanya bisa meminta maaf karena dia harus menyerahkan tanah tersebut untuk membayar hutang kepada Pierre. Gian yang emosi langsung berkata kalau dia berharap Margaret bisa melahirkan pewaris dengan cepat. Sikap Gian itu membuat Margaret merasa kalau Gian menikahinya hanya demi harta dan untuk kebutuhan duniawi saja. Di chapter ketiga ini juga terlihat kalau pernikahannya itu ternyata tidak membuat Margaret merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Gian. Tau lah kalian nafkah apa yang saya maksudkan. Sampai akhirnya dia bertemu secara langsung dengan Legres dan adegan tadi kembali diulang. Margaret kemudian menghibah bersama teman-temannya tentang ketapanan Legres. Menurut teman-temannya ini, Legres itu sangat tampan dan menawan lah pokoknya. Bahkan jika suami mereka gugur di medan perang, mereka akan dengan senang hati melayani Legres. Margaret mengakui kalau Legres memang terlihat tampan sama persona, tapi dia tidak mempercayainya. Di sini kita juga mengetahui kalau Gian dan Margaret ini memiliki banyak perbedaan, terutama dalam hal mengelola bisnis perternakan mereka. Gian ingin kuda betina terbaiknya melahirkan anak kuda untuk perang. Karena itu, dia mengurung kuda tersebut agar tidak bergaul dengan kuda lainnya. Sementara Margaret sebenarnya tidak setuju. Saat Gian pergi berperang ke Soekotlandia tadi, Margaret yang mengambil alih urusan bisnis mereka langsung merubah aturan yang selama ini diterapkan oleh suaminya. Margaret bahkan mewajibkan pekerjanya untuk membayar uang sewa, aturan yang selama ini tidak pernah diterapkan oleh Gian. Suatu hari, pelayannya yang bernama Alice meminta Margaret untuk membuat gaun dari seorang penjahit terkenal yang akan datang minggu depan ke desa mereka. Penjahit itu baru saja membuat gaun yang meneru desain gaun Ratu Isabeu yang terkenal cantik. Meski gaun itu memiliki garis leher yang rendah, tapi gaun itu tetap sangat populer di kalangan bangsawan. Saat itu juga terlihat kalau Nicole sebenarnya tidak menyukai beberapa aturan yang diganti oleh Margaret. Namun, Margaret merasa Gian akan senang karena dengan aturan itu, dia menghasilkan cukup banyak uang untuk memperbaiki keuangan keluarga mereka. Suatu hari, Margaret pergi menemui Tabib untuk mengecek kesehatannya, karena sampai sekarang dia masih belum jika hamil. Tabib itu memberi tahu kalau kondisi tubuh Margaret menyelidikan dia untuk memiliki keturunan, namun bukan berarti dia mandul. Tabib ini menduga kalau selama ini Margaret mungkin tidak pernah menikmati pemberian suaminya sehingga dia tidak bisa hamil. Namun, Margaret yakin kalau dia selalu menikmatinya. Setelah itu, Margaret mengajak Mary membeli gaun baru untuk menyambut suaminya pulang dari Madan Perang. Margaret berkata kalau itu pasti akan membuat suaminya merasa senang. Saat itu, mereka melihat Legris yang sedang menyaksikan pertunjukan. Legris yang juga melihat mereka langsung menyapanya. Melihat sikapnya itu, Margaret berkata kalau dia memang terlihat sangat mempesona meski memiliki banyak sifat tercela. Hingga akhirnya, Gian kembali dari Madan Perang. Saat itu, seperti sebelumnya, Margaret menyambut kedatangannya. Namun, rupanya dikaptor ini terungkap kalau Gian tidak menyukai gaun tersebut karena garis lehernya yang terlalu rendah. Gian bahkan menyuruh Margaret untuk segera pergi ke kamar karena menganggap dia terlihat seperti seorang pelacur. Saat Gian pergi ke Paris, kita diperlihankan saat Nicole pergi untuk menyelesaikan urusannya. Saat itu, Margaret sudah memberitahu kalau Gian tidak mengizinkannya tinggal sendirian. Tapi, Nicole tidak mempedulikannya karena dia ternyata ingin sengaja membuat Margaret merasa kesal jika dia sendirian di rumah. Dan saat itulah Legris datang ke sana. Dari sudut pandang Margaret ini, dia memang sudah berusaha berteriak meminta pertolongan. Dia juga tidak sengaja melepaskan sendalnya seperti yang terlihat dalam versi Legris tadi. Margaret juga sudah berusaha melawan sekuat tenaga saat Legris ingin melakukan tanam paksa. Bahkan setelah kejadian itu, dia mengalami trauma dan mengurung diri. Mary saat itu bahkan sampai menatanginya karena sudah beberapa hari Margaret tidak pernah keluar. Lalu saat Margaret memberitahu Gian mengenai kejadian tersebut, kemarahan Gian juga terlihat sangat berbeda. Dia sampai mencekik Margaret dan sempat menuduh apakah dia sengaja mengoda Legris. Dan yang lebih parahnya lagi, Gian memaksa Margaret untuk menghidangkan lempia hangat karena tidak ingin Legris menjadi orang terakhir yang mencicipinya. Besok harinya, Gian mengumpulkan sama teman-temannya seperti yang kita lihat tadi. Namun di chapter ini terungkap kalau ternyata Mary menganggap Margaret berbohong. Mary justru menganggap Margaret sengaja membiarkan hal itu terjadi karena dia sebenarnya menginginkan Legris. Bahkan dia tidak mau menemani Margaret yang saat itu masih sangat terpukul. Rupanya Margaret juga tidak menyukai rencana Gian yang meminta semua orang menyebarkan berita pemerkosaan itu. Karena bagaimanapun juga, Margaret lah yang menanggung malu dari aib tersebut. Nicole ternyata juga tidak mendukung keputusan Margaret untuk mencari keadilan. Karena dia menganggap kalau tindakan itu hanya akan membuat malu keluarga mereka. Dengan bungunya, Nicole bahkan berkata kalau seharusnya Margaret justru mendiamkan peristiwa tersebut dan menganggapnya seolah tidak pernah terjadi. Nicole akhirnya mengukakan fakta kalau dulu dia juga pernah menjadi korban tanam paksa. Tapi dia memilih untuk menyimpannya sendiri daripada menuntut pelakunya. Singkat cerita, Margaret akhirnya dimintai keterangan dalam persidangan oleh 32 anggota Dewan Kerajaan. Di sini terlihat kalau anggota Dewan justru menganggap Margaret sebenarnya senang dengan kejadian tersebut. Karena saat itu orang-orang menganggap kalau seorang wanita itu hanya bisa hamil jika dia merasakan kebahagiaan. Dan saat persidangan itu, Margaret sudah hamil 6 bulan. Sama persis dengan waktu legis menodainya. Padahal 5 tahun pernikahannya dengan dia, Margaret masih belum juga memberikan keturunan. Karena itulah anggota Dewan menganggap kalau Margaret senang dengan kejadian tersebut. Tuduhan itu jelas membuat Margaret merasa direndahkan. Karena dia memang menjadi korban tanam paksa. Namun anggota Dewan semakin menyudutkannya. Karena ternyata Mary sudah membocorkan obrolan mereka dulu. Saat Margaret pernah berkata kalau legis itu terlihat mempesona. Karena itu Dewan menganggap kalau Margaret mungkin menyukai legis. Tapi Margaret memantah dia menyukainya. Meski dia memang mengakui legis itu tampan, tapi dia menganggapnya sebagai seorang bajingan. Mendengar itu jelas membuat dia merasa malu karena istri yang dia bela menambahkan pria lain. Karena Margaret bersikuku dengan tuduhannya, Dewan Kerajaan mengatakan jika seandainya nanti Jeanne kalah dalam duel, maka Margaret akan dibakar hidup-hidup dalam keadaan terikat. Karena itu Dewan bertanya apakah Margaret tetap dengan tuduhannya terhadap legis. Margaret yang merasa sudah dilecehkan mantap dengan tuduhannya. Karena itu Dewan akhirnya menyetujui permintaan duel sampai mati dari Jeanne yang merupakan duel terakhir dalam penegakan hukum Perancis. Pada tanggal 28 Desember tahun 1386, Jeanne menemui Margaret untuk memberitahu kalau persiapan duel sudah selesai dilaksanakan. Saat itu anak mereka juga sudah lahir, meski Jeanne sendiri sepertinya ragu siapa ayah biologis dari anak tersebut. Singkat cerita, esok harinya duel terakhir seperti yang kita lihat di awal film tadi akhirnya dilaksanakan. Terima kasih telah menonton! Jan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Maka secara hukum, legis dianggap bersalah karena Tuhan sudah menghukumnya dengan kekalahan. Beberapa tahun kemudian, Margaret terlihat bermain di taman bersama anaknya. Di kredit title dijelaskan kalau Jeanne akhirnya meninggal beberapa tahun kemudian dalam perang salib. Sementara Margaret de Corregus menghabiskan sesah hidupnya dengan makmur. Dan dia juga tidak pernah menikah lagi hingga akhir hayatnya dan filmnya tamat. Oke, jadi menurut kalian sepah sebenarnya yang bersalah. Karena ini memang menceritakan tentang perlawanan terhadap penendasan perempuan, maka bisa disimpulkan kalau legis memang bersalah. Apalagi Margaret saat itu dipandang rendah dan dituduh menggoda legis, padahal nyatanya kan tidak. Terima kasih sudah menonton ringkasan cerita film kita kali ini. Admin pamit, sampai ketemu lagi di cerita film berikutnya. Terima kasih sudah menonton!